Tiga bayi ini ditelantarkan oleh seseorang Baru juga sampai panti, salah satu dari mereka memukul biarawati ini Biarawati yang lain muncul dan melihat tiga bayi lucu itu Semuanya berebut ingin mengasuh bayi tersebut Tapi mereka tidak tahu kalau tiga bayi ini sangat berbeda guys Sepuluh tahun kemudian, penampilan mereka tidak berubah guys Setiap hari, para biarawati menjadi korban bagi mereka Semua biarawati tidak tahan melihat kelakuan ketiga anak itu Biarawati ini berpikir bagaimana caranya mengirim mereka pergi Keesokannya ada sepasang suami istri ingin mengadopsi anak Semua anak dipanggil tapi yang muncul cuma tiga anak ini guys Karena semuanya sudah disembunyikan Dan saat itu Pak Sutri ini memilih Mo untuk dijadikan sebagai anak angkatnya Anak ini bernama Mo yang diangkat sebagai anak oleh Pak Sutri ini Saat itu wanita ini menanyakan kepadanya mau minta apa guys Mo hanya ingin meminta kalau wanita itu mengadopsi dua saudaranya sekaligus Pak Sutri yang melihat hubungan mereka sangat dekat Akhirnya mengembalikan Mo dan mengadopsi Teddy 25 tahun telah berlalu Mereka akhirnya tumbuh dewasa guys Mereka juga semakin sering membuat masalah Hari itu mereka ingin memperbaiki menara jam Larry memegang palu tapi pukulannya meleset guys Alhasil pipi Mo jadi terkena besi kayak gini Sedangkan Curli membawa gergaji dan ingin dibawa ke atas Saat hendak naik tangga dia pun kesulitan Sampai akhirnya dia memiliki cara menggantung gergaji itu di pinggangnya Alhasil anak tangga itu jadi kepotong kayak gini dong Aduh parah banget ya Biarawati ini sedang mengecek ketiga anaknya di atas rumah Ternyata mereka sedang bermain-main di sana Saat itu sebuah palu jatuh ke bawah Beruntung Biarawati itu dapat menghindar Setelah itu lonceng segede gaban pun jatuh Dan mengenai Biarawati sampai pingsan Mereka ingin membantunya Tapi tangganya sudah rusak Seketika mereka pun menindihi Biarawati itu guys Kemudian saat Curli ingin turun Larry dan Mo berniat memindahkan Biarawati Agar tidak kejatuhan Curli Saat diseret Kepala Biarawati itu malah kepentok Si Curli juga jatuh di atasnya Agar Biarawati itu sadar Mereka pun ingin menyiramnya Eh tapi di dalam ember itu malah ada palunya guys Parah banget sih Mereka pun akhirnya kabur meninggalkan Biarawati itu guys Saat sedang naik mobil ini Mereka tidak sengaja membuat pastor terjatuh Si pastor jatuh di Biarawati Sampai membuat ketiga cowok ini salah sangka Mereka menendang dan memukul si pastor itu Setelah pastor dipukul Semua anak pun dikumpulkan dan diberitahu krisis ekonomi Panti asuhan itu akan ditutup satu bulan lagi Kecuali ada yang bisa membayar uang sebesar 83 juta Untuk menyelamatkan panti asuhan itu Ketiga cowok ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota mencari uang Semua orang pun setuju Begitu juga dengan anak-anak Sebelum berangkat Semua anak dan Biarawati mengantar mereka keluar Mereka didoakan Biarawati semoga baik-baik saja dan mendapatkan uangnya Saat itu mereka memutuskan untuk bersepeda Tapi karena saking bodohnya Mereka malah mengikatkan talinya di belakang sepeda Sehingga mereka pun jadi keseret kayak gini guys Aduh ada-ada saja ya Ketiga cowok ini pergi ke kota Untuk mendapatkan uang agar panti asuhannya selamat Di sana mereka mengamen dan menulis di papan Bersedia melakukan apapun dan dibayar 83 juta Mereka terus menari di pinggir jalan Dan saat itu ada seseorang yang melihat mereka Ternyata mereka adalah suami istri Pria ini bernama Max dan didiagnosis mengalami penyakit serius Waktunya tidak banyak lagi dan ingin mati sekarang Max ingin para cowok ini menghilangkan nyawanya Tapi jangan menyalakan lampu Jika berhasil mereka akan dibayar 83 juta Ternyata pria ini adalah selingkuhan cewek ini Dia bernama Lydia Saat itu mereka berencana ingin menghilangkan nyawa suami Lydia yang asli Dengan begitu Lydia dapat mewarisi hartanya Max berkata tidak ada kesempatan yang datang dua kali Si Curly langsung mendorongnya sampai tertabrak bus dan mental hingga jauh guys Tiga cowok ini disuruh menghilangkan nyawa pria ini dan dibayar 83 juta Curly langsung mendorong pria itu sampai tertabrak bus dan mental jauh guys Pria itu seperti tersiksa dan hampir ingin meninggoy Misi mereka belum berhasil Saat itu mereka datang ke rumah sakit Karena jam jenguk sudah ditutup mereka pun menyamar sebagai perawat Dari informasi pria ini mereka pun berhasil menemukan kamar Max Saat mereka masuk Max sangat ketakutan dan langsung menyembunyikan kaki dan juga tangannya Tak disangka mereka sangat kejam Mereka malah memasuki petasan ke dalam perban pria itu Petasan itu meledak dan mereka pun langsung mengeceknya Ternyata Max masih hidup dan langsung dibekap dengan bantal Tiba-tiba penjaga pun masuk dan mereka pun melarikan diri guys Tiga cowok ini sedang kabur dan melompat dari atas gedung Beruntung mereka selamat dan bertemu dengan seorang pria Pria itu ternyata adalah Teddy Dia teman panti asuhan waktu dulu Awalnya mereka tidak percaya sampai akhirnya Teddy pun mengeluarkan foto kenangannya Akhirnya mereka pun percaya dan Teddy pun mengajak mereka makan dan bersenang-senang Tapi Curly menolaknya karena mereka sedang melakukan misi Saat itu mereka hanya ingin uang, uang, dan uang Mereka melakukan hal konyol yaitu menanam ikan Mereka pikir kalau menanam melon tumbuh melon Maka menanam ikan akan tumbuh ikan juga Mereka menanam ikan di lapangan golf Karena mau menyelamatkan panti Mereka pun tidak punya ide lain selain hal konyol ini Haduh ada-ada saja ya guys Tiga cowok ini menanam ikan di lapangan golf Mereka membutuhkan uang untuk menyelamatkan panti mereka Tiba-tiba polisi datang mengejar mereka Mereka pun akhirnya melarikan diri Dan bersembunyi di sebuah ruangan Eh tapi mom malah tidak sengaja naik ke panggung casting Sehingga dia lolos dan dipilih oleh sutradara Sedangkan Larry dan Curly pergi ke kebun binatang dan berjualan di sana Ketika malam hari Teddy melihat sebuah foto yaitu tiga cowok tadi guys Karena rindu dengan mereka Teddy pun memperlihatkan foto itu kepada Lydia Ternyata Teddy adalah suami asli Lydia guys Melihat foto itu Lydia langsung kaget dan juga panik Keesokannya Lydia membawa Max ke kebun binatang Dan memintanya untuk menghilangkan nyawa ketiga cowok itu Lydia membantunya panjat tembok untuk masuk ke kebun binatang itu Tapi ternyata dia jatuh ke tembok yang salah Dia malah jatuh ke kandang singa ini guys Bagaimana kelanjutannya? Stay tune terus ya Pria ini manjat sebuah tembok dan ternyata itu adalah kandang singa yang ganas Ketika singa itu melihatnya dia ingin memangsanya Singa pun melompat ingin menarkam Max Beruntung rantainya kurang panjang Max akhirnya berani mengejek singa itu Di sisi lain Larry dan Curly sedang memberi makan lumba-lumba Larry tidak sengaja melempar kacang ke lubang lumba-lumba Mereka pun akhirnya membantu lumba-lumba itu Sampai akhirnya lumba-lumba itu selamat Tapi kacang itu terlempar jauh sampai mengenai rantai singa Akhirnya dalam sekejap singa itu dapat melepaskan diri dari rantai Suatu hari Larry dan Curly datang ke kantor Teddy Di situ mereka menyadari ternyata Teddy adalah suami asli Lydia Mereka pun langsung menemui Mo yang sedang syuting Dan menceritakan yang sebenarnya kepada Mo Mereka pun berdiskusi dan tidak boleh membiarkan rencana Lydia berhasil Keesokan harinya mereka datang ke rumah Teddy Untuk menghadiri pesta ulang tahun pernikahan pertamanya Di sana mereka semua makan dan tiba-tiba Curly diserang oleh lobster ini Kemudian mereka pun masuk ke kamar Teddy Untuk menceritakan yang sebenarnya Tiba-tiba Max dan Lydia muncul dan mengancam tiga cowok itu Saat itu ayah angkat Teddy juga muncul dan mengancam mereka semua Ternyata Lydia dan ayah angkatnya adalah satu komplotan Setelah istrinya meninggoy semua warisan diberikan kepada Teddy Ayah angkatnya tidak setuju karena dia menikah dengan ibu angkatnya Teddy hanya demi uang Dan sekarang dia ingin melenyapkan Teddy dan mengambil semua hartanya guys Suatu hari mereka dibawa ke hutan oleh ayah angkat Teddy yang jahat Mereka semua ingin dilenyapkan Tapi tiba-tiba Curly mengeluarkan tikus dari sakunya Seketika membuat kekacauan di mobil itu Sampai akhirnya mobil itu jatuh ke sungai Mereka pun mencari cara untuk bisa keluar lewat jendela Pada saat itu Curly tiba-tiba kentut Mau akhirnya mengeluarkan korek api tahan air untuk menyalakan kentut Curly Sampai akhirnya hal itu menyelamatkan mereka semua guys Saat itu tiga cowok ini tahu kalau Teddy mempunyai harta warisan Jadi mereka berniat meminjamnya kepada Teddy Tapi Teddy menolaknya guys Sampai akhirnya mereka pulang ke panti asuhan Ternyata panti sudah berubah Sutradara mau mendanai panti asuhan itu Dan sebagai gantinya mereka bertiga harus menandatangan di kontrak untuk film mereka guys Dan hasilnya akan diberikan untuk panti asuhan Sejak saat itu mereka bertiga akhirnya hidup bahagia bersama-sama guys